Intro Dua ajudan kapolres bangka tengah nekat Mencuri uang kapolres bangka tengah yang disimpan di rumah Fakta lain pun terungkap bahwa uang yang dicuri dua ajudan sebesar 850 juta rupiah Lantas, seperti apa sosok dua ajudan pencuri uang kapolres ini? Dan bagaimana juga kronologinya? Dilansir dari kompas.com Uang ratusan juta milik kapolres bangka tengah AKBP Dwi Budi Murtiono Hilang dicuri ajudannya sendiri di rumah dinas Laporan kehilangan tersebut sudah terjadi sejak pekan lalu Polisi melakukan penyelidikan hingga dua ajudan kapolres bangka tengah Ditetapkan sebagai tersangka pencurian uang di rumah dinas kapolres bangka tengah Pada Kamis 15 April 2023 Kabit Humas Polda Bangka Blitung AKBP Jojo Sutarto Mengatakan bahwa tersangka G mencuri ketika keadaan rumah sepi dan masuk ke kamar Dia membuka kontainer warna hijau yang berisi uang pada 7 Maret 2023 Setelah itu pada 27 Maret, ajudan lain berinisial S Juga mengambil uang milik kapolres bangka tengah Tersangka G mengambil uang sebesar 370 juta rupiah Dan S mengambil sebanyak 480 juta rupiah Atau jika ditotal sebanyak 850 juta rupiah Menurut AKBP Jojo, selain dua orang tersangka utama Yang menikmati hasil curian juga ada yang masih dalam lingkup kediaman kapolres sebagai ajudan Ada inisial D Inisial A, inisial D, dan inisial C Yang mendapatkan bagian yang diberikan oleh S AKBP Jojo menegaskan Penanganan perkara ini langsung ditangani oleh Satres Krimpolres Bangka Tengah Satres Krimpolres Bangka Tengah AKP Wawan Suryadinata mengatakan Dua tersangka berpakat beribda tersebut yaitu beribda GA dan beribda SE Menurutnya, uang tersebut kemungkinan digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidupnya Tersangka mencuri uang 850 juta di rumah dinas yang berada di kompleks Pemda Bangka Tengah dengan memanfaatkan mudahnya akses keluar masuk rumah kapolres Bangka Tengah AKP Wawan menambahkan bahwa kedua tersangka memang senang berbagi uang dengan rekan-rekannya dengan alasan setiak kawan Sementara itu, AKBP Dwi Budi Murtiwono menjelaskan Alasannya menyimpan uang ratusan juta di rumah yaitu untuk keperluan operasi paru sang keponakan Uang tersebut berasal dari hasil pinjam keluarganya untuk keperluan operasi transplantasi paru keponakan yang berumur 9 tahun Diberitakan sebelumnya, sejumlah polisi diperiksa setelah uang ratusan juta rupiah milik kepolisian resor Bangka Tengah AKBP Dwi Budi Murtiwono hilang di rumah dinasnya Polisi penjaga rumah dinas sampai Ajudan Dwi Budi menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencurian ini Kemudian untuk GA alias G ini membuka book container warna hijau dan terdalam ada kotak bersih uang Kemudian pada tanggal 27 saudara S